Intro Wakil Bupati Barito Selatan, Satya Titi Atyani Jodir meresmikan hasil pembangunan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMASI di Desa Palurejo, Kecematan Gunung Gintang Awai, Kebupaten Barito Selatan. Selain itu, Wakil Bupati juga menerima secara simbolis Bantuan CCR, Bangkalteng Cabang Buntok untuk 13 Desa PAMSIMASI tahun 2019 yang dipusatkan di Desa Palurejo, Kecematan Gunung Gintang Awai. Diawali dengan membuka keran air oleh Wakil Bupati Barito Selatan, Satya Titi Atyani Jodir menendai peresmian hasil pembangunan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMASI tahun 2019 di Desa Palurejo, Kecematan Gunung Gintang Awai. Wakil Bupati menuturkan, program PAMSIMASI merupakan program nasional dalam penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, dimana pelaksanaannya didukung oleh pendanaan dari pemerintah pusat, daerah, dan kontribusi masyarakat. Dimana sejak tahun 2017 hingga tahun ketiga program PAMSIMASI, yakni tahun 2019, total sebanyak 41 desa di Kabupaten Barito Selatan telah terbangun sarana-prasarana air minum dari program PAMSIMAS. Oleh karena itu, dirinya berharap melalui program PAMSIMAS dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi. Kita sudah melaksanakan peresmian PAMSIMAS dan deklarasi BASNO. Jadi itu indikator untuk kesejahteraan rakyat salah satunya. Jadi juga kita hari ini menerima bantuan dari BPD untuk bantuan CSR dari BPD dan PT Mutu untuk 13 desa ya tadinya. Jadi saya harapkan masyarakat setelah ini bisa memelihara dan mengembangkannya nanti. Karena ini bisa menjadi modal untuk BPD mereka selanjutnya. Selain meresmikan pembangunan hasil program PAMSIMAS Desa Palurejo, Wakil Bupati juga menerima secara simbolis bantuan CSR dari Bangkalteng Cabang Buntok untuk 13 desa PAMSIMAS tahun 2019 sebesar 55 juta rupiah. dari Buntok, Kabupaten Barita Selatan Rudy, Jurnal TV Terima kasih setelah menonton! Terima kasih telah menonton!